Polres Sumedang, Sarta Kodim Sumedang, ngokolakan rukun gawe program pameran tapusernya eta ngalakonan uji coba makan gratis bergizi. Kiwari eta uji coba makan gratis bergizi te dilakonan di Salasai Gisakola Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri di Kabupaten Sumedang. Dina Amprona eta kagiatan te dipapak kaluan sukabungah kumang pirang siswa. Dua ratusan siswa SD ku tawaringin Kabupaten Bandung nampau makan bergizi gratis anudita ratas ke pamarenta pusir poesenen berang 28 Oktober 2020 opat. Pemasrahan makan gratis te dilakonan langsung ku dinas pendidikan Kabupaten Bandung, anudi aping ku petugas kepolsian resor kota Bandung, sarta petugas TNI Kodim no Genepduopat. Di Namprona, Kapolresta, Bandung, Kombes Fokus, Waroibowo Ngebreken, pihak nabubarengan yang Dinas Pendidikan Turta Dandim no genep 2 opat ngawak noh ke etap program makan bergizi gratis, anudita ratasku Presiden Prabowo Subianto. Liantik itu pihak nanyendekan uji coba pemasrahan makan bergizi gratis di Paju Kelawan Lancar Turta Aman. Kami melaksanakan sosialisasi kembali berkaitan dengan pengenalan uji makan siang gratis yang menu-nya hari ini adalah nasi putih, ayam serundeng, ayam goreng serundeng, kemudian sayur capcai, kemudian buah melon, dan susu kukrim. Dan di SD Ketawa Dingin ini ada 200 anak dan Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan makan siang bergizi yang gratis ini. Semoga ini bisa menjadi awal dan bermanfaat bagi anak-anak tentunya sehingga mereka nanti menjadi generasi-generasi muda yang latang yang bisa menjadi motor bagi Indonesia emas di tahun 2045. Dinampronet kegiatan makan bergizi gratis teh dipiharap mampu ngaronjatkan tumbuh kembang siswa SD kerengoniangkan generasi emas di tahun 2020 opat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV